Guna mengantisipasi masuknya aliran sesat yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kajari Beltim membentuk tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau yang biasa disebut dengan Pakem. Dengan diketuai Kajari Beltim, tim Pakem beranggotakan segenap unsur yang berasal dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta Ormas yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Demi menjaga keutuhan NKRI khususnya di bidang keagamaan, salah satu langkah dan upaya yang mesti dilaksanakan oleh jajaran terkait adalah dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh dan terkoordinasi terhadap aktivitas keagamaan dan aliran kepercayaan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dengan mengedepankan hak dalam beragama dan hak asasi manusia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kejaksaan Belitung Timur Selasa Siang membentuk tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau yang biasa disebut dengan Pakem. Berkembangnya isu politik saat ini yang dikaitkan dengan agama dikhawatirkan dapat memicu perpecahan dan keutuhan NKRI. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ketua tim Pakem Beltim yaitu Widakdo bersama seluruh anggotanya, akan melakukan pengawasan secara berkala pada setiap aktivitas keagamaan dan kepercayaan yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Semoga nantinya dalam penyelenggaraan Pilek, Pilepres, tidak ada yang mau cabelakan antara memasukkan unsur agama, sehingga nantinya, ya kan sekarang berkembang itu kan, kebetulan bersamaan di sini. Mudah-mudahan nanti dalam rangka koordinasi ke seluruh daerah, desa-desa, kita bisa menghindari kejadian hal seperti ini. Dengan terbentuknya tim Pakem di Kabupaten Beltim, Bupati berharap agar tim ini dapat mendeteksi secara dini, potensi masuknya aliran yang menyimpang sehingga dapat menciptakan kedamaian, serta ketenangan bagi masyarakat Belitung Timur. Mudah-mudahan dengan terbentuknya tim Pakem ini, kita akan lebih baik lagi dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan. Potensi itu ada sebenarnya, Pak? Ada ya. Tim Pakem yang diketuai oleh Kajari Beltim ini beranggotakan segenap unsur yang berasal dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta ormas yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Ainus melaporkan.